Asosiasi bebas adalah teknik psikologis yang digunakan untuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar seseorang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud dalam psikoanalisis, di mana pasien diajak untuk menyebutkan apapun yang muncul di pikiran mereka tanpa sensor atau penilaian. Tujuan dari asosiasi bebas adalah untuk mengidentifikasi pola pikiran, emosi, dan ingatan yang tersembunyi atau tertekan, serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konflik batin seseorang. Tujuan asosiasi bebas 1. Mengungkap pikiran bawah sadar Teknik ini bertujuan untuk membuka akses ke pikiran bawah sadar, di mana konflik, trauma, atau perasaan yang ditekan mungkin tersimpan. 2. Meningkatkan kesadaran diri Dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan yang muncul tanpa filter, individu dapat lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk motivasi, ketakutan, dan keinginan yang mungkin tidak disadari sebelumnya. 3. Memproses emosi yang tertekan Asosiasi bebas dapat membantu individu memproses emosi yang mereka mungkin coba hindari atau tekan, dengan memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka secara bebas. 4. Mengidentifikasi pola berulang Dalam proses asosiasi bebas, terapis atau analis dapat mengidentifikasi pola berulang dalam pikiran atau temer tentu yang terus muncul yang bisa memberikan wawasan tentang masalah mendasar. Cara kerja asosiasi bebas 1. Relaksasi dan pengarahan Individu biasanya diminta untuk rileks dan fokus pada pikiran mereka. Terapis mungkin memberikan kata atau gambar untuk memicu asosiasi, tetapi individu diminta untuk membiarkan pikiran mereka mengalir bebas tanpa batasan. 2. Pengungkapan tanpa sensor Pasien diminta untuk berbicara tentang apapun yang muncul dalam pikiran mereka tanpa menyensor pikiran atau menilai apakah relevan atau tidak. Setiap pikiran, ingatan, atau perasaan yang muncul dianggap penting. 3. Pencatatan dan pengamatan Terapis akan mendengarkan dengan cermat, mencatat tema, pola, atau konflik yang mungkin muncul dari asosiasi bebas pasien. 4. Interpretasi Setelah beberapa sesi, terapis mungkin membantu pasien menafsirkan pikiran atau pola yang muncul. Ini bisa melibatkan menghubungkan pikiran sadar dengan pengalaman bawah sadar yang lebih dalam. Contoh penggunaan asosiasi bebas 1. Dalam terapi, seorang pasien mungkin diminta untuk berbicara tentang apapun yang muncul di benaknya ketika mendengar kata keluarga. Seiring waktu, mereka mungkin mulai mengungkapkan perasaan tersembunyi atau kenangan masa kecil yang terkait dengan dinamika keluarga yang belum disadari. 2. Kreativitas Penulis atau seniman sering menggunakan asosiasi bebas untuk membebaskan kreativitas mereka. Dengan membiarkan pikiran mereka mengalir tanpa batasan, mereka dapat menemukan inspirasi atau ide baru yang mungkin tidak muncul dalam keadaan normal. 3. Dalam penelitian psikologis, peneliti dapat menggunakan teknik asosiasi bebas untuk mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja, termasuk bagaimana pikiran bawah sadar, mempengaruhi perilaku dan emosi. Keuntungan asosiasi bebas 1. Mengungkapkan pikiran dan emosi tersembunyi Teknik ini dapat membuka akses ke bagian pikiran yang biasanya tertutup atau ditekan, memungkinkan individu untuk mengeksplorasi emosi yang mungkin mereka coba hindari. 2. Memfasilitasi proses terapi Dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan tanpa filter, pasien dapat membantu terapis memahami konflik internal atau trauma yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. 3. Meningkatkan kreativitas Bagi seniman atau penulis, asosiasi bebas dapat menjadi alat yang kuat untuk merangsang ide-ide baru dan mendobrak hambatan kreatif. 4. Memperluas pemahaman diri Asosiasi bebas memungkinkan individu untuk menjelajahi pikiran mereka secara mendalam, meningkatkan kesadaran diri, dan menemukan pola perilaku atau pemikiran yang mungkin tidak mereka sadari. Tantangan asosiasi bebas 1. Kesulitan dalam memulai Bagi sebagian orang, berbicara secara bebas tanpa batasan bisa menjadi tantangan, terutama jika mereka terbiasa menyensor pikiran mereka atau merasa cemas tentang apa yang mungkin muncul. 2. Penafsiran yang rumit Tidak semua pikiran yang muncul melalui asosiasi bebas mudah ditafsirkan. Terkadang, memerlukan waktu dan rejasama antara terapis dan pasien untuk menemukan makna dari asosiasi yang tampaknya tidak berhubungan. 3. Ketergantungan pada terapi jangka panjang Asosiasi bebas biasanya digunakan dalam terapi jangka panjang, yang bisa memakan waktu dan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari pasien. 4. Kesimpulan asosiasi bebas adalah teknik penting dalam psikologi dan terapi yang bertujuan untuk membuka akses kepikiran bawah sadar dan membantu individu memahami dan memproses emosi serta konflik batin mereka. Meskipun memerlukan keterbukaan dan kesediaan untuk mengeksplorasi pikiran tanpa sensor, asosiasi bebas dapat menghasilkan wawasan mendalam dan membantu dalam proses penyembuhan emosional serta pertumbuhan pribadi. Demikian, semoga bermanfaat.